Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 12 Desember 2022 Senin Pekan Advent ketiga disusun dan dibawakan oleh Frater Jack Mayo SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27 Pada suatu hari Yesus masuk kebaik Allah Ketika ia sedang mengajar Datanglah imam-imam kepala Serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya Mereka bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jika kalian memberi jawabannya Aku pun mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Nah dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes Dari surga atau dari manusia Mereka lalu berunding satu sama lain Jika kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu Mengapa kalian tidak percaya kepadanya Tetapi jika kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi Mereka lalu menjawab Kami tidak tahu Maka Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Mencintai Tuhan dengan hidup benar Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Oleh imam-imam kepala Serta tua-tua Yahudi Ditanggapi Yesus dengan pertanyaan Mengapa Yesus tidak memberikan jawaban Hal itu terjadi karena Yesus tahu Bahwa mereka adalah pendusta Yang ingin menjerat dirinya Dengan mengajukan pertanyaan Mengenai baptisan Yohanes Yesus hendak membongkar kebekuan hati Nurani mereka Arogansi yang hidup di dalam diri mereka Telah mempermalukan diri mereka sendiri Jika mereka mengakui Bahwa baptisan Yohanes itu Berasal dari Allah Lantas mengapa mereka tidak percaya Jika mereka mengatakan dari manusia Maka mereka takut akan dibenci oleh orang banyak Pada momen ini Kita menemukan ketidakjujuran Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Mereka mendengar Melihat Dan menyaksikan kebenaran Tetapi mereka tidak percaya Mereka telah menguburkan kebenaran Dengan kelaliman Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Kisah Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini Menggaris bawahi Apa yang tidak bisa kita sangkal dalam hidup ini Yaitu kebenaran Kebenaran itu ditemukan dalam hidup Sebagai realitas yang tak dapat kita tolak Kebenaran itu dapat kita temukan dalam kitab suci Buku-buku yang kita baca Pengalaman hidup pribadi Maupun kesaksian hidup orang lain Kebenaran pada tataran ini adalah Apa yang menjadi kehendak Allah dan segala perbuatan baik yang diinginkan olehnya Namun Yang menjadi persoalannya adalah Bahwa tidak semua kebenaran Dapat diterima dengan baik oleh semua orang Sikap egoisme dan kesombongan kita Ego membatasi seseorang untuk menolak apa yang datang dari luar dirinya Dan membangun kebenaran dari keyakinannya sendiri Situasi ini membuat seseorang mencari pembenaran dengan segala cara Agar dirinya tak dapat dipermalukan Situasi inilah yang dialami oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi Bapak, ibu, saudara, saudari, pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Kebenaran selalu ditawarkan Allah kepada manusia setiap hari Meragukan dan mempertanyakannya adalah sesuatu yang wajar Tetapi jangan sampai kita kehilangannya Karena kita hanya mau menerima apa yang menurut kita benar Sikap inilah yang menempatkan kita jatuh pada kesesatan dan kehampaan dalam hidup Karena kita tak memiliki sesuatu yang berharga Hidup seorang Kristiani adalah mencari Allah dan segala kebenarannya Jika popularitas diri, karir, dan kenyamanan hidup yang menjadi tujuan Maka kesiasiaanlah yang akan kita rangkul Marilah kita berjuang untuk mencari kebenaran Allah dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan jujur Ya Allah Teritunggal Yang Maha Kudus Engkau adalah kebenaran sejati Ajarlah kami untuk bertutur kata dan bertindak benar Agar semakin menampilkan kerajaanmu di bumi ini Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Lerok Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledelero.org Setiap kutusan pila buang baju Subah tunggu bagus sini Mari batu silam dengan air kasih Supaya membuat banyak Biar genji Tuhan selalu menyala Di tanah rumahmu Terima kasih telah menonton!